Halo Barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai Seperti biasa kita Honor of Kingan lagi Kita bakal masuk ke segmen Bokar Skin Dimana ya secara mengejutkan ini surprise banget gitu ya Karena Skin Luna besok bakalan rilis Tepatnya tanggal 10 September gitu guys ya Ini buat kalian juga nih Barudak Mang Ujai yang nanyain Mang, Skin Luna kapan Mang? Skin Luna kapan? Oke, nih besok bakalan rilis Siapin aja token dari sekarang Jadi top up langsung token paling murah Aman juga terpercaya Kalian wajib top up di lapakuda.com Jangan lupa pake kode promo smoker97 guys Nah jadi untuk revealannya ini udah di-annonce ya Sama official Honor of King Indonesia juga gitu ya Disini nama Skin Luna nya Gothic Cross gitu ya Bakalan rilis ini periodenya 10 September sampai 16 September Cuma sayang tagline nya ini adalah rare guys Nah nanti kita bakalan lihat ya Buat kalian yang penasaran efeknya kayak gimana Kita bakalan review bareng-bareng nanti gitu ya Untuk tagline nya sekali lagi rare Dan harga normalnya ini 488 Cuma katanya sih di diskon ya Di first week biasa itu jadi 60 token guys ya Jadi persiapin aja kalian top up aja di lapakuda.com Buat kalian yang mau cari tempat top up ya Dan jangan lupa kalian ini ya Apa jangan lupa follow-follow akun sosial Instagramnya Mang Ujai juga ya Linknya ada di deskripsi juga guys Oke Nah Mang Ujai bakalan ambil footage nya dari Honor of King China Dan kalian bisa lihat poster nya Anjir Jadi kayak gotik-gotik gitu ya Gelap-gelap gitu warna kostumnya Bercampur warna merah marun gitu ya Oke Seperti ini ya untuk poster nya keren banget Ini kita bakalan langsung aja lihat untuk entrance nya Jadi pedangnya jadi payung gitu guys Wih Dan warnanya sih keren gitu ya Menyala Paduan warnanya merah sama ini ya Ada bunga mawarnya juga tuh Gotik gitu ya Gotik-gotik Anjir bukan jessica Gotik ya Ini adalah Luna Gotik guys Oke Seperti ini ya Nah buat kalian juga mungkin Para pecinta hero Luna Ini masih ada skin dari Luna ini yang masih belum rilis Mungkin nanti Mang Ujai bakalan Apa ya Bakalan review lah ya Ada skin epic nya yang ini Terus ada skin legend yang ini Yang bocorannya sih Tempat kemarin Mang Ujai nemuin gitu ya Kalau skin Luna itu di bulan September Bakal rilis yang legend limited ini Tapi sayang banget ya Ternyata yang rare Ada juga skin couple nya Sama si Wukong gitu ya Nanti kita bakalan review juga Dan juga disini ada Skin yang mungkin rare gitu ya Ini juga rare Yang warna putihnya Tapi kita fokus ke skin yang ini guys Ya Mungkin buat kalian yang penasaran Kita bakal langsung masuk ke King Rift Untuk melihat Siapa efek-efek dari skin ini Oke Pak Rudak Disini kita udah masuk di King Rift Kita bakalan review ya Bareng-bareng untuk efek-efek dari skin Luna Si Gotik Cross ini guys Kita bakalan lihat dulu Untuk cara jalannya Nah kayak gini ya Cara jalannya itu Pedangnya dia jadi payung gitu Keren banget ya Dan ya Untuk efek-efeknya ya Kalau skin rare ya Kurang begitu Berwarna gitu ya Keluar gitu Warnanya Nggak Kita bakalan review bareng-bareng Mungkin dari basic attack nya Terlebih dahulu Nah jadi ini basic attack nya Nah jadi ya warnanya Agak sedikit keunggu-ungguan gitu Dan kalian bisa lihat mark Di atas kepala musuh ya Pasifnya Jadi dia kayak bulan purnama yang penuh Terus seiring berjalannya waktu Jadi bulan sabit Dan menghilang Anjir Nah kayak gitu ya Pantesan Waktu Awal-awal gitu ya Luna ini jadi moonblade Namanya guys Kalau di global ya gitu ya Nah kayak gitu tuh Untuk mark nya Jadi basic attack nya Lumayan lah ya Seharga 60 Maka keren guys Terus kalau misalkan ini Serat gak si mark tuh Ada di Ada lingkaran di bawah si lunanya lah Gitu ya Terus kita bakal review skill 1 nya guys Skill 1 nya kayak gini Ini mirip-mirip skill default nya Yang biru itu gitu ya Cuma Apa ya Bedanya Kayak Beda warna doang guys Tuh Oke Nah kayak gitu ya Tuh Jadi kayak ada meteor-meteor yang warna ungu Gitulah ya Ini kalau misal kena musuh Tuh ya Terus ada mark nya juga Ini basic attack nya juga Ada pancaran-pancaran Bintang-bintang gitulah ya Tuh Tuh Oke Skill 1 nya Nah kayak gitu Skill 2 nya mamang Ini skill 2 nya guys Tuh Jadi mirip-mirip Skin default gitu ya Tuh Cuma ada lingkaran gitu juga Tuh Tuh Ada efek-efek bintang nya Gitu yang bersinar guys Tuh Warnanya lebih ke ungu gitulah ya Tuh Oke Kayak gitu Skill 2 nya Kalau misalkan kena musuh Nah kayak gitu ya Tuh Lumayan guys 60 token ini Yang buat kalian yang nanyain skin Luna gitu ya Nanti kita mungkin Kedatangan skin Luna yang lain Yang rare nya lebih tinggi gitu ya Ini skill 3 nya Skill 3 nya guys Nah Kalau misalkan gak kena stack ya Kayak gitu guys Tuh Tuh Oke Oke Siap Kayak gitu ya Ini kalau misalkan kita Pake stack Tuh Oke Nah Kayak gitulah ya Kurang lebih Tuh Nah Kalau di Cina Kalau di Cina ini Udah update Si Luna itu Bisa ini guys Tuh Apa basic attack nya Bisa jadi range Tuh Kayak gini Nah ini Kalau misalkan jadi range nya nih Ya Ngomong lupa review di awal nih Ini Ini kalau basic attack Jarak jauhnya tuh ya Tuh Skill 3 nya jadi keren Skill 3 Si attack ketiganya Yang ngasih mark gitu ya Tuh Keren ya Jadi ada bulan sabit nya tuh Oke Kalau misalkan Mele nya kayak gini Kayak tadi Nah Kayak gitu oke guys ya Nah Buat kalian ini Yang Ya Menanyain gitu ya Skin Luna ini udah rilis Besok tepatnya Buat kalian yang cari tempat top up murah Aman juga terpercaya Untuk gacha skin Untuk beli skin ya Kalian bisa langsung top up Di lapakhuda.com Jangan lupa pake kode promo Smoker97 Dan link nya ada di deskripsi Jangan lupa gitu ya Oke Jadi mungkin segitu aja Untuk segmen Dongkar skin ya Dimana Kali lagi disini Skin Luna bakalan rilis Secara mengejutkan Tepatnya tanggal 10 September besok Di Honor of King Global Kita udah review bareng-bareng skin nya Buat kalian yang tertarik Langsung aja dibeli besok Sampai disini dulu aja Perjumpaan kita kali ini Terima kasih banget buat kalian Yang udah nonton Dan sampai jumpa di video berikutnya